Menjelang perhelatan World Superbike, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTP menyediakan 712 Mercent Kres untuk mendukung transaksi non-tunai di kawasan KEK Mandalika, Lombok Tengah. BNTB mendorong masyarakat atau penonton yang datang ke Mandalika untuk menggunakan kres dalam bertransaksi. Perhelatan World Superbike yang digelar pada 19 hingga 21 November kian di depan mata. Untuk mensukseskan event bertarap internasional itu, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTP menyediakan 712 Mercent Kres untuk mendukung transaksi non-tunai di kawasan KEK Mandalika, Lombok Tengah. BNTB mendorong masyarakat atau penonton yang datang ke Mandalika untuk menggunakan kres dalam bertransaksi. Saat ini Mercent Kres yang sudah terpasang sejumlah 396 Mercent dan akan ditambah sejumlah 316 Mercent. Selain itu, sebanyak 389 Mercent telah memiliki mesin EDC dan akan ditambah 399 mesin seiring kebutuhan di kawasan Mandalika. Kepala Perwakilan BINTB Heru Sabtaji menjelaskan, dengan transaksi non-tunai masyarakat yang datang menonton maupun yang perwisata ke kawasan Mandalika lebih aman dan praktis. Selain menyediakan Mercent Kres, BINTB juga menyediakan 3 kantor yang akan melayani penukaran uang asing, 26 unit mesin ATM yang tersebar dan akan dilakukan penambahan 7 unit mesin ATM oleh beberapa bank. 18 agen bank juga sudah tersedia dan akan ditambah 8 sehingga totalnya menjadi 26 agen bank. Dalam rangka menyambut dan menyukseskan World Superbike tahun 2021 yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 19 hingga 21 November 2021 nanti, kami sesuai dengan SK Gubernur NTB yang mana di dalamnya semacam ada panitia tim kerja, bertanggung jawab dan sekaligus mengkoordinasikan aspek kegiatan transaksi dan sistem pembayaran di event World Superbike tahun 2021 dan sekaligus nanti di MotoGP tahun 2022. Beberapa langkah-langkah telah kami lakukan dengan sangat baik. Kami telakukan secara intensif rapat-rapat koordinasi dengan perbankan dan juga pelaku jasa sistem pembayaran untuk memastikan bahwa bagaimana kegiatan transaksi dan sistem pembayaran di area wilayah tersebut akan berlangsung dengan baik, aman, lancar dengan prinsip tentunya cepat, mudah, murah, andal dan tentunya ini juga kita harapkan bagaimana nantinya event WSBK ini juga sekaligus kita terus mengintensifkan dan mengkampanyekan kegiatan non-tunai menjadi bagian dari masyarakat kita.